Intro Halo Broensis, Pricebook Mania Nah hari ini gue dan tim Pricebook lagi menyembangi salah satu dealer yang ada di Kemayoran Kalian bisa lihat sendiri ya motor apa aja yang ada disini Dan gak lupa lagi untuk mengingatkan ke kalian Jangan lupa isi link yang ada di deskripsi di bawah Untuk kalian yang ingin menjadi Mita Pricebook Barengan sama gue Fahmi Latif, simak terus videonya Oke teman-teman sekarang gue udah barengan nih sama Mas Aldi Perwakilan dari Mandala Motorsport Mas Aldi apa kabar? Alhamdulillah syat walafiat Mas Aldi terima kasih sekali ya karena sudah welcome dengan tim Pricebook Untuk kehadiran kita hari ini Mas Aldi gue mau nanya-nanya nih tipis-tipis Ini unit yang lagi rame nih untuk diperjual belikan dari Mandala Motorsport sendiri tuh apa sih Mas? ER6 sekarang lagi naik daun Oh Kawasaki ER6 Kawasaki ER6 yang 2012 itu Oke terus untuk yang di bawah 500cc nih apa yang lagi rame? Ninja 2,5 juga lagi rame Ninja 2,5 termasuk Ninja 25R juga ya? Ya ZX25R yang ini yang viral gitu Kemain ada 7 unit nanti tinggal 1 Oh gitu oh cepet juga ya berarti ya Mas ya? Ya Alhamdulillah Kalau misalkan ada teman-teman Pricebook nih yang minat Kira-kira cara bayarnya tuh gimana tuh Mas? Kita menerima cash and credit di Mandala Motorsport Oke Kalau yang low budget kalau ini yaudah credit juga bisa di Mandala Motorsport Nah untuk promonya Mas dari Mandala Motorsport itu kira-kira ada nggak? Ya yang pasti pajaknya selalu diperpanjang Jadi kita nggak membanding customer itu yang pertama Pajak mepet kita perpanjang disini Yang kedua itu kita pre-detailing Jadi setiap motor yang masuk di Mandala Motorsport Kita bongkar bodi-bodinya Bersihin mesin-mesinnya Pokoknya tinggal gas aja nanti customer Kayak baru lagi lah pokoknya Oke siap Jadi kalau misalkan teman-teman lihat langsung dibersihin Belinya oke segala macam Langsung dapet detailing juga ya? Ya Oke gitu Oke Mas Aldi terima kasih banyak waktunya Gue ijin untuk review tips-tipsnya Mas Aldi ya? Ya silahkan Oke terima kasih banyak Mas Siap-siap Oke teman-teman ini dia motor pertama Kawasaki Ninja ZX636 Nuansanya warna putih nih teman-teman Impresi pertama ketika gue melihat Motor ini Motor ini sepertinya masih sehat ya Semuanya sudah di-cutting sticker warna putih Warna dasarnya itu warna putih Tapi ini sudah di-cutting sticker lagi dengan warna putih Terus dengan stripping-stripping merah nih teman-teman Tadi gue udah sempat kulik tipis-tipis Disini ada ubahannya sedikit Yaitu pada penutup rantainya Dan juga pada kenal potnya Nah kalau misalkan kalian lihat penutup rantainya Ini udah semi-carbon nih Udah di-stickerin juga karbon Dan untuk kenal potnya Kalau kalian tertarik Disini telah menggunakan Akrapovic Jadi kalau misalkan kalian beli motor ini Di Mandala Motorsport Kalian udah gak usah pusing lagi cari-cari kenal pot Terus juga Kalau misalkan kita lihat disini Motor ZX636 ini Masih tergolong sehat Karena Ketika gue nyalain Disini kilometernya itu masih 5.311 teman-teman Jadi Belum berjalan dengan jauh Belum menempuh jarak tempuh yang jauh Terus kalau misalkan kalian Tertarik untuk city ride Oke Kalau kalian misalkan memang suka Langsung aja menyambangi Mandala Motorsport Oke guys Belum gue lanjut lagi nih Gue minta maaf banget ya Kalau misalkan ada suara tipis-tipis anjing Karena kita berseberangan dengan rumah warga nih Nah untuk harganya pada motor ini Yaitu senilai 240 juta rupiah Dan untuk PKB-nya Yaitu senilai 2,5 juta rupiah Jadi gimana kira-kira Apakah nilai dan PKB sudah cocok sama kalian Sekarang kita berlanjut ke motor sebelahnya Yaitu adalah Yamaha R6 Ini dia motornya Oke teman-teman Ini Yamaha R6 tahun 2014 ya Jadi impresi pertama gue Melihat motor ini Motor ini sehat Terus juga udah ada sedikit beberapa ubahan ya Kalau misalkan kita lihat Pada kenal potnya Kenal potnya telah menggunakan aftermarket Dan disini Master ramp dan handle poplingnya Telah menggunakan Ako 1 Tipis-tipis juga Disini telah menggunakan sticker ya Sticker-sticker karbon gitu Jadi terlihat maskulin Terus juga motor ini Telah dibalut dengan ban Bridgestone Terus juga kalau misalkan kita lihat nih Bannya masih awet ya teman-teman Jadi masih ready to use Nah terus ini Kalau misalkan gue lihat Kilometernya Sudah 10.842 km Jadi Nggak masalah sih Walaupun sebenarnya Motor ini telah berjalan lumayan jauh ya Tapi sepertinya motor ini sehat Dan untuk harganya Motor ini dinilai 230 juta rupiah Dan untuk PKB-nya Senilai 2 jutaan rupiah Jadi kalau misalkan kalian tertarik Langsung aja ke Mandela Motorsport Atau cek di link yang ada di deskripsi di bawah Ini adalah Honda CBR RR Tahun 2012 teman-teman Dan kalau kita lihat nih Ubahannya Kenal potnya telah menggunakan Leo Vines Terus disini telah menggunakan RCB ya untuk oli remnya Kalau misalkan gue nyala ini tipis-tipis Nah Kilometernya 18.828 Jadi belum menempuh jarak yang jauh ya Masih tergolong ya Dilius pada motor ini Motor ini panas apa enggak? Sebenarnya sih So-so ya Kalau misalkan kalian Pakainya di kemacetan Otomatis motor ini Itu pasti panas Untuk harganya Honda CBR 600 RR ini Yaitu dinilai 210 jutaan Dan untuk PKB-nya dinilai 1,8 jutaan Tahunnya tahun 2012 teman-teman Dan kalau misalkan gue nyalain Disini semuanya Masih berfungsi dengan baik Speedometer Terus juga habis itu Indikator bensinnya juga Masih berfungsi dengan baik Oke Kita berlanjut lagi Ke motor yang ada di sebelah Kawasaki Ninja Ini dia motornya All New Ninja 250 cc 2 silinder nih teman-teman Jadi harga motor ini Yaitu Rp47.500.000 Dan untuk PKB-nya Yaitu dinilai 1 jutaan Motor ini tahun 2018 Bernuansa merah ya Pastinya Terus kalau misalkan kita lihat nih Disini ubahannya terletak pada Kenalpot-nya Yang telah menggunakan SC Project Dan bandnya telah dibalut oleh ROWMAX Jadi untuk kalian yang tertarik Bisa langsung menyembangi Ke Mandala Motorsport Dan untuk kilometernya Ini gue nyalain Yaitu di 11.776 Gitu Terus juga semuanya masih Berfungsi dengan baik Indikator-indikatornya Dan disini ada yang Semi digital ya Untuk transmisi giginya Dan juga speedometernya Oke kita akan berpindah Ke motor berikutnya Yaitu ini dia Kawasaki Z900 Kawasaki Z900 Tahun 2017 teman-teman Jadi motor ini Full standar Ting-ting Tadi pas gue Ngecek-ngecek Terus abis itu Disini Bannya telah menggunakan Download Dan kalau kita Nyalain Nah disini Sudah full digital ya teman-teman Dan kilometernya Udah menempuh 5.652 Kilometer Harganya 230 jutaan Dan PKB 3 jutaan Kawasaki Z900 Ini memiliki 4 silinder teman-teman Dan dipastikan Suaranya itu Gahar banget ya Terus kalau misalkan Kita ngomongin Seputar cc-nya Udah pasti cc-nya 900 cc So gue akan berlanjut Ke motor berikutnya Kawasaki Z800 Ini dia motornya Kawasaki Z800 Jadi beda cc-nya Tipis nih teman-teman Kalau yang tadi 900 Yang ini 800 Terus kalau misalkan Gue nyala ini Nah semuanya full digital Dan kilometernya Telah menempuh jarak 14.209 kilometer Ya masih tergolong Lumayan lah Telah menempuh jaraknya Tapi menurut gue Kayaknya ini motornya Baru muter Dalam-dalam kota aja ya Karena motor ini Bisa dibilang Cenderung lumayan panas Kalau misalkan Dipake di kemacetan Atau jarak yang sangat jauh banget Dan untuk harganya Pada motor ini Yaitu senilai 176.500.000 Dan untuk PKB-nya Dinilai 2 jutaan Dan untuk rubahannya Terletak pada kenalpotnya Yang telah menggunakan Akrapovic Jadi untuk kalian Gak usah pusing-pusing lagi nih Untuk ganti kenalpot Kalau misalkan minat Dengan motor ini Dan ubahan berikutnya Terletak pada spionnya Teman-teman Jadi spionnya telah Menggunakan Rizoma Jadi untuk kalian nih Yang tertarik Langsung aja Motor ini masih bisa Tergolong standar Karena belum banyak Rubahannya Kita akan berlanjut lagi Ke motor berikutnya Yaitu adalah Kawasaki IR6 Ini dia motornya Kawasaki IR6N 650cc nih teman-teman Jadi di depan gue Sudah bernuansa Warna putih ya Kalau kita ngomongin Seputar ubahannya Teman-teman Motor Kawasaki IR6N Ini telah menggunakan Carbon Kevlar Ini dia Yang terletak di depan Terus juga Kenalpotnya Telah menggunakan Aftermarket Nah untuk tambahannya Tambahannya terletak Pada crash bar-nya Untuk bannya Telah menggunakan Bridge tune Nah gak lengkap rasanya ya Kalau misalkan Gue gak coba naikin Gue coba naikin sedikit ya Oke Ini dia Gue 170 cm Dan Di belakang itu Lagi pake pedok Menurut gue Gue masih bisa nampak ya Kaki sebelah kanan gue Walaupun jinjit Nah Kawasaki IR6N ini Paling banyak dicari Teman-teman Jadi disini Stoknya itu tinggal 1 Karena tadi gue ngeliat Kiri dan kanan Cuma ini Jadi kalian bisa langsung aja Menyambangi Mandala Motorsport Untuk harganya Motor ini Di nominal 76.500.000 Dan untuk PKBnya Senilai 1,2 juta rupiah Nah kalau gue nyalain tipis-tipis Teman-teman Jadi disini Speedometernya telah menggunakan Speedometer digital Dan untuk RPMnya Masih menggunakan RPM analog Dan untuk kilometernya Yaitu di angka 21.175 km Jadi ya udah lumayan lah Jaraknya udah ditempu dengan motor ini Tapi gak masalah Karena motor ini Adalah motor favorit Dan yang lagi paling dicari Langsung aja Menyambangi Mandala Motorsport Kita berlanjut ke motor selanjutnya Yang di sebelah kiri gue Ini dia Kawasaki Ninja 650 teman-teman Jadi motor ini Dua silinder Dan motor ini Masih full standar Ting-ting Warnanya juga masih original Terus juga Seater semuanya masih original Bener-bener full original Kalau misalkan gue nyalain ya Tipis-tipis Disini Nah Speedometernya digital Namun Untuk RPMnya Masih menggunakan analog Kilometernya Itu baru aja Menempu 4000 km Jadi masih bisa dipastikan Motor ini sehat nih Terus juga Kalau misalkan kita ngomongin Seputar harga Harga pada motor ini Yaitu di angka 115 juta rupiah Untuk PKBnya Dinilai 2,5 juta rupiah Motor Kawasaki Ninja 650 cc Tahun 2017 Dan langsung aja Cus teman-teman Untuk kalian yang ingin Mencari Kawasaki Ninja 650 cc Bekas berkualitas Mandala Motorsport Jawabannya Kita berlanjut Honda Rebel CMX 500 cc Teman-teman Jadi Sudah bernuansa Tribal-tribal api Gini Kalau kita lihat-lihat ya Tapi ya kalau misalkan Kalian suka Kalau nggak masalah gitu Mungkin untuk memberi Kepada anaknya yang baru lulus sekolah Itu juga Motor ini cocok Seasonnya 500 cc Dan ubahannya disini Terletak pada Kenalpotnya Kenalpotnya telah menggunakan Aftermarket Dan juga telah menggunakan Wrapping nih teman-teman Di True Dualnya Atau di silencernya Terus disini Telah menggunakan Crash bar Disini ya Kalau misalkan bisa lihat Karena kan motor ini Motor cruiser Jadi Posisi duduknya itu Seperti ini Tapi kalau misalkan Kalian lagi pengen nyantai Mungkin bisa begini Atau mungkin begini ya Jadi Sebenarnya untuk crash bar ini Gunanya itu Untuk kalau misalkan Kalian jatuh seperti ini Nah Itu Jadi Crash bar itu yang bisa nolong Terus juga disini Joknya Seaternya telah menggunakan Kulit semi sintetis Dan untuk Honda Rebel CMX 500 ini Kuncinya itu Sudah di sebelah kiri teman-teman Nah Ini gue coba nyalain Nah kilometernya baru aja Menempuh 6198 km Lampunya telah diganti Dengan menggunakan Lampu LED ya Teman-teman ya Terus Ini nih Unique selling pointnya adalah Stainnya dipindah ke Handlebar gitu Jadi Kalau misalkan Kalian nyalain hazard ya Iya Jadi Sedikit Ada Club clip ya Di tangan kalian Nah Jadi tangan gue Gue taruh sini tuh Iya kan Oke lah Kalau malem pasti keliatan Gitu Dan disini Spionnya telah Menggunakan MGV Racing Gitu Ini dia Kita akan coba tipis-tipis kali ya Nyalain ya Jadi biar kalian gak penasaran Ini dia Jadi Tunggu dulu Injeksinya nyala Tekan koplingnya Baru di start up Oke itu dia tadi Tipis-tipis Sudah gue nyalain Jadi Tahun dari motor ini Yaitu tahun 2018 Harganya 133.500.000 Dan untuk PKB nya Dinilai 2,2 juta rupiah Dan kita akan berlanjut Ke motor yang lagi disukai Oleh para kaula muda Ini dia motornya Kawasaki Ninja ZX25R Teman-teman Ini adalah motor yang lagi disukai Oleh para kaula muda Karena suaranya Yang menggelegar Jadi kalau misalkan kalian ingin Membeli motor ini Dengan memperuntukkan suara Itu adalah jawaban yang tepat Tapi kalau misalkan Ingin memperuntukkan kecepatan Menurut kami Itu kurang Karena Suara dari motor ini tuh keren Tapi larinya tuh disitu-situ aja sebenarnya Nah terus Motor ini telah memiliki sedikit ubahan ya Pada kenalpotnya telah menggunakan Austin Racing Jadi 4 silinder Terus Telah menggunakan Austin Racing Kalian udah bisa ngebayangin ya Suaranya gimana Nah kalau kita ngomongin seputar motor ini Motor ini masih terbilang standar Karena baru saja diganti kenalpotnya aja Gitu Nah sedikit gue nyalain tipis-tipis Oke Nah disini kilometernya Baru saja menempuh 5.988 km Jadi bisa dipastikan Motor ini hanya berjalan dalam kota mungkin ya Tapi mungkin dipake harian Tapi untuk gue liat secara langsung Kondisinya masih oke banget Untuk harganya Motor ini senilai 110 juta rupiah Dan untuk PKB nya Dinilai 1,2 juta rupiah Kalau misalkan ZX25R itu Nyalainnya itu ada di sebelah kanan Dia sedikit berbeda nih Jadi tinggal diturunin gitu Oke Tekan koplingnya Dan gue nyalain sekarang Jadi gimana teman-teman Setelah mendengar suaranya Bisa dibilang suaranya ini mirip-mirip Sama MotoGP Tapi CC nya 250 CC Dan itu dia tadi motor yang bisa gue persembahkan Dari Mandela Motorsport Stay safe and stay healthy Family Latif staying down out I'll see you on the next video Ciao ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax